Hellboy adalah seris komik super hero terkenal yang dibuat oleh Mike Mignola yang berhasil memunculkan berbagai adaptasi film dari komiknya berdasarkan kepopulerannya, game adalah suatu hal yang wajar untuk diadaptasi selanjutnya dan pada 18 Oktober 2023 kemarin Hellboy mendapatkan adaptasi game dengan visual yang true to the source material bernama Hellboy Web of Word sebuah game yang melarik perhatian gue ketika pertama kali diumumkan Web of Word adalah game roguelite beat em up yang memiliki randomly generated level secara konsep game ini tuh lumayan menarik dari segi genre-nya dan juga visual yang cakep tapi ternyata dibalik visualnya yang bisa mengeksekusi karya Mike Mignola ini dengan baik terdapat layer di mekanis roguelitenya yang bikin gamenya tuh gak sebagus presentasi visualnya jadi di video ini kita akan ngebuat short review untuk Hellboy Web of Word dan alasan kenapa opini gue tuh agak mix untuk game ini gue yang ngikutin komik Hellboy ini pernah terbit juga di Indonesia by the way oleh penerbit MNC gambarnya Mike Mignola itu khas banget kita bisa lihat detail shading pada setiap karakter shadow yang bold, artistic background yang terasa simple dan kompleks secara bersamaan membuat gue suka dengan visual hierarchy di Hellboy dan yang seperti kalian lihat Hellboy Web of Word ini berhasil mengeksekusi shading dan bold design dari halaman-halaman komiknya di ruang 3D dan ini terasa sangat cocok untuk art style-nya apalagi perubahan shadow-nya yang dynamic ketika kita gerak lalu animasi pergerakan karakternya yang smooth juga mendukung eksekusinya tapi aspek ini sajalah yang buat game ini bagus story-nya decent tapi kurang charm Hellboy yang bikin karakternya terasa flat Hellboy disini berbetulang di butterfly house yang memiliki pintu-pintu portal yang akan digunakan sebagai level-based rocklightnya portal tersebut akan membawa keharian ke dunia yang bernama the world untuk menyelamatkan agent BPRD yang hilang seiring permainan kita mengetahui apa saja isi portal tersebut dan apa saja rahasia dibalik the world ini but mostly Hellboy yang kesana dan kita cuma disuruh-suruh sama agent BPRD absennya karakter-karakter ikonik seperti Ape Sapiens atau Lee Sherman itu juga ngebikin gamenya tambah lagging yang menurut gue agak miss opportunity saja sih kalau di game ini gameplaynya bisa dibilang ya kayak typical third person beat em up tapi di game ini tuh kontrolnya terasa simple kita cuma nonjok-nonjok musuh nge-dodge di arah 3D pakai item atau pakai senjata eksternal btw senjata eksternal harus di reload ketika purnya habis dan item akan cooldown dan special attack akan di charge seiring gameplay tapi indikasi utamanya adalah ketika kita kena hit special attack ini akan di charge lebih cepat itu salah satu mekanis genius di game sini karena kita bisa nge-break dari stun lock dengan special itu difficulties tuh baru nge-spike di pertangan gamenya tapi gamenya nggak begitu susah seiring kita nonjokin musuhnya kita juga ngebikin musuhnya di keadaan stun yang dimana kita bisa mengeksekusi special attack terhadap musuh dalam keadaan yang di stun tersebut di game ini juga ada wall damage yang ngebikin special attack tadi satisfying buat dieksekusi karena meluncurkan musuh-musuh kalian ke arah wall di game ini juga ada beberapa jenis musuh tapi kalian hanya fokus ke musuh utama saja dan musuh-musuh kecil disini cuman buat nge-distract kita sih dari musuh utama biasanya musuh utama cuman ada 2-3 musuh aja di room yang dimana ketika kita ngalahin mereka musuh-musuh kecil juga bakalan hilang dibalik mekanis-mekanisnya yang ada potensial untuk menjadi seru gamenya tuh simple dan gameplay loopnya tuh agak membusankan yang dimana ini adalah hal yang sangat-sangat buruk untuk game bertema rock light yang core mekaniknya tuh fokus pada gameplay loopnya item power up disini juga kurang rewarding dan upgrade-upgradenya tuh terasa slow gamenya terasa slow pace agak ada vibe santai ketika bermain game ya tapi gameplay loopnya tuh ngebosenin banget kalo ada definisi tonjok pukul tamat itu bukan game god of war tapi buat game ini kalo kalian tau stiker sengaja ya bikin aku marah ya ini game itu bisa mendescribe itu sih soalnya hellboy ngomong you made me mad mulu progress di game ini lumayan oke kita setelah ngelarin sebuah dungeon rock light kita ngelawan boss terus balik ke butterfly house ngomong sama NPC terus unlock area baru buat progress storynya gamenya juga ada capture-capture yang ngebikin gue engage ketika bermain gamenya tapi balik lagi gameplay loopnya tuh ngebosenin ketika kita gak ngelawan apapun juga eksplorasinya itu minim banget ada beberapa trap yang useless gue gak tau ini gunanya apaan yang ngejegal pacing kita pas eksplorasi untungnya dungeon ini bisa diselesaikan gaman 2-3 run saja agar kita move on di dungeon selanjutnya untuk melihat suasana baru lah sayang sekali gamenya tuh gagal di eksekusinya padahal secara presentasi game ini tuh sudah bisa mengcapture karya Mike McNulla jadi rating gue untuk game ini tuh adalah 6 per 10 padahal gue sangat-sangat excited dengan hellboy ini dan ekspektasi gue tinggi tapi gameplaynya tuh terasa flat dan pouring di 7 jaman aja kalau kalian tertarik dengan review lainnya dari gue kalian bisa cek video review Dragon's Dogma 2 di N Card ini atau cek video review lainnya di Ria Yarkivu jika kalian donate channel ini mulai dari 15 ribu rupiah nama kalian akan didisplay di N Card Yarkivu sebagai supporter kami thanks for watching this video and see you soon Ria Yarkivu